Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Luar biasa Jangan anggap remeh lagi Brand-brand China Setelah Sebelumnya Dua mobil asal China Jadi primadona Di IMS 2023 Yaitu Cherry Omada 5 Dan juga Wooling Alves Serta MG4EV Yang juga mendapatkan penghargaan Kali ini Lagi-lagi Pabrikan asal China Kembali Torehkan prestasi Yaitu DFSK Yang berhasil Mencatatkan transaksi Tembus sebesar ratusan miliar Di IMS 2023 Tengah yang tahu dengan info lengkapnya Oke Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Pertama Sebagai informasi DFSK Indonesia Mencatatkan penjualan mobil sebanyak 953 unit Sepanjang gelaran Indonesia International Motor Show Atau IMS 2023 Secara keseluruhan DFSK Mendulang transaksi Mencapai 270 miliar Selama 11 hari transaksi Di pameran IMS 2023 Dan Dari total Penjualan mobil itu Kendaraan listrik DFSK Menjadi yang terlaris Dengan kontribusi Mencapai 55% Dari total SPK Di IMS 2023 Sementara Untuk kendaraan Bermesin konvensional Menyumbang 45% Dari total penjualan Mobil DFSK Dan Dari sisi kuantitas Kendaraan Niagara listrik DFSK Glora E Meraih total SPK Sebanyak 516 unit Kemudian Untuk DFSK Supercap Meraih penjualan mobil Sebanyak 279 unit Sepanjang pameran IMS 2023 Sedangkan Untuk kendaraan penumpang DFSK Glora Membukukan penjualan Sebanyak 122 SPK Sementara Untuk DFSK Glory 560 dan DFSK Glory E Auto Masing-masing Mencatatkan penjualan Mobil sebanyak 53 unit Dan 33 unit Selama pameran Berlangsung DFSK juga Meraih penghargaan IMS 2023 Untuk Glora E Sebagai The most affordable EV Commercial car Alias Kendaraan Niagara Berbasis listrik Paling terjangkau Iya DFSK Glora E Sendiri Dibanderol Dengan harga Mulai dari 390 juta On the road DKI Jakarta Dan diklaim Sebagai yang termurah Di kelasnya Wah Luar biasa ya Untuk pencapaian DFSK di Indonesia Yang dulunya Dipandang sebelah mata Sebagai mobil China Kali ini Betul-betul Tarikan prestasi Di tanah air Oh iya Buat yang belum tahu Kenapa sih DFSK Glora E Bisa dapat penghargaan Sebagai mobil listrik Nyaga termurah di Indonesia Ya Karena saat ini DFSK Glora E Sudah berstatus Sebagai CKD Alias Sudah dirakit Di tanah air Nah Buat yang belum tahu infonya Oke Langsung kita share Dalam video berikut ini ya Pertama Sebagai informasi DFSK Resmi Meluncurkan mobil listrik Glora E Rakitan Lokar Di Arena Indonesia International Motor Show Atau IIMS 2023 Kendaraan Nyaga Nihil emisi ini Kini harganya Jauh lebih murah Yaitu Dengan banderol harga Mulai dari Rp350 juta Berdasarkan Hasil R&D DFSK Kami memutuskan Untuk memproduksi DFSK Glora E Baik Blind fan Maupun ini bus di Indonesia Hal ini Akan memberi Dapat positif Khususnya Dari segi harga Karena Sudah diproduksi Secara lokal Dan Membuat harga jualnya Kekonsumen Menjadi Semakin terjangkau Kata CEO Cokonindo Automobile Alexander Barus DJ Xpok Mayoran Jakarta 16 Februari 2023 Lalu Dimanakah Mobil ini Akan diproduksi Untuk produksi DFSK Glora E Dilakukan Di pabrik DFSK Cikande Serang Banten Yang sudah mengadopsi Berbagai teknologi produksi Terkini Dan modern Sehingga Sudah memenuhi Status Sebagai industri 4.0 Secara keseluruhan Pabrik DFSK Mampu Memproduksi 50.000 unit Pertahun Berkat dukungan Teknologi robotik Dan sumber daya manusia Atau SDM Yang terlatih Teknologi robotik Yang diusung Pabrik DFSK Klaimnya Sudah mencapai 90% Untuk proses produksinya Lalu Bagaimana dengan Performa Dan spesifikasi lengkap Dari mobil ini Oke Berikutnya Bicara mengenai spesifikasi DFSK Glora E Menggunakan Baterai Teknologi Lithium Ion Dengan kapasitas 42kW Dan sanggup Untuk menyuplai energi DFSK Glora E Sejauh 300km Untuk pengisiannya Tidak memerlukan Waktu yang lama Berkat dukungan Fast Charging Sehingga Pengisian daya Dari 20 Hingga 20% Hanya membutuhkan Waktu 80 menit saja Dan Kualitas baterai juga Diklaim terjaga Karena Sudah lolos uji Yang dilakukan Oleh DFSK DFSK Glora E Juga ditunjang Dengan efisiensi energi Yang tinggi Dan mampu mengurangi Biaya operasional Yang ditimbulkan Oleh penggunaan kendaraan Konsumen cukup Mengeluarkan biaya Sebesar 200 perak Per kilometer Atau setara dengan Sepertiga Dari biaya operasional Kendaraan komersial Konvensional Para konsumen Glora E juga Disebut Tidak perlu khawatir Dengan keamanan Baterai Selama kepemilikan Kendaraan DFSK Glora E Sudah mengadopsi Langkah-langkah Perlindungan Seperti Perlindungan isolasi Perlindungan tegangan tinggi Tahan debu Dan air Hingga standar IP67 Dan Sistem perlindungan Baterai Yang ketat Untuk memastikan Keamanan baterai Dan kondisi ekstrim Lalu Bagaimana dengan Desain Dan dimensi Mobil ini Oke berikutnya Mengenai dimensi DFSK Glora E Tercatat Sepanjang 4500 Lebar 1680 Dan tinggi 2000 mm Yang dimana Dimensi ini Memberikan Kabin ekstra luas Dan lapang Serta dipadukan Dengan kemampuan Berkendara Yang bisa diandalkan Kendaraan fungsional Ini hadir Ditawarkan Dalam dua varian Yaitu Minibus Dan blind van Yang bisa dipilih Berdasarkan Kebutuhan usaha Konsumen di Indonesia Adapun Untuk model minibus Hadir Dengan kapasitas 7 penumpang Dan cocok Untuk digunakan Sebagai kendaraan Angkutan umum Travel Sattel Antar dibut karyawan Bahkan mampu mendukung Sektor pariwisata Kemudian Untuk model blind van Didukung Dengan panjang kabin Mencapai 2,63 meter Dan area kargo Mencapai 5 meter Dan cocok Untuk kebutuhan logistik Vettering Pangkutan barang Dan berbagai sektor lainnya Dan Berapakah Dengan bandrol harga Mobil ini Mengenai bandrol harganya DFSK Glora E Untuk varian terendahnya Dibanderol dengan harga Rp340 juta Sedangkan Untuk varian termahalnya Dibanderol dengan harga Rp399 juta Wah luar biasa ya DFSK Glora E Nah kira-kira teman-teman Berminat kan Untuk ambil mobil ini Atau Masih tetapi nih Mobil dengan mesin konvensional Dalam hal ini Toyota Hi-S Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itulah Info update Untuk penjualan DFSK Di MS 2023 Oke Masih yang menonton Jangan bantu Nanti di like Dan di share video ini Dan juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video